Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah matvlog atau matematika vlog, yaitu selesaian soal Nah, kali ini ada aku, Erna, dan ada temanku, Farida, yang nantinya akan menjelaskan suatu permasalahan matematika di tingkat SMA Lebih spesifiknya yaitu kelas 11 SMA Nah, bagi adik-adik SMA, bisa banget nih melihat video ini untuk menambah ilmu kalian Nah, pasti penasaran kan isinya apa aja? Let's check it out! Untuk kade permasalahan ini, yaitu menggunakan pola barisan aritematika atau geometri Untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah konteksual Termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga manjemuk, dan anuitas Nah, sekarang kita akan masuk di permasalahan dan selesaian soal Nah, puan bacain ya, soalnya adalah Suatu neutron dapat dipecah mendadak menjadi suatu proton dan elektron Dan ini terjadi sedemikian sehingga jika kita memiliki 1 juta neutron Kira-kira 5% daripadanya akan berubah pada akhir 1 menit Nah, berapa neutron yang masih ada setelah N menit dan 10 menit? Kira-kira gimana sih ya penyelesaiannya? Let's check it! Selanjutnya, kita akan ke penyelesaiannya Sebelum itu, kita akan menuliskan yang ditanya, yang diketahui Dan kemudian kita akan menjawabnya Yang pertama, diketahuinya kita misalkan nih M-nya itu banyaknya neutron Sama dengan 1 juta Dan dengan P-nya presentasi peluruhan atau penyelesaian Sama dengan 5% Dan kemudian ada N-nya sama dengan 10 menit Nah, yang ditanya adalah Berapa neutron yang masih ada setelah N dan 10 menit? Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini ya teman-teman Nah, yang pertama kan kita udah misalkan nih Banyak neutron semula adalah M Kita akan menghitung nanti banyak setelah 1 menit, 2 menit, dan 3 menit Nah, untuk yang 1 menit berarti kita dapat dari M mula-mula dikurangi persentase peluruhan dari M mula-mula Jadi kita peroleh M dikurangi persentasenya P per 100 dikalikan M Sama dengan dikelompokkan menjadi M kali 1 dikurangi P per 100 Nah, kemudian banyak neutron yang kedua Itu berarti kita peroleh dari banyaknya neutron setelah 1 menit Dikurangi persentasi dikalikan banyaknya neutron 1 menit Kita peroleh M dikalikan 1 dikurangi P per 100 Dikurangi P per 100 dikalikan M kali 1 dikurangi P per 100 Menjadi M dikalikan 1 dikurangi P per 100 kuadrat Nah, kemudian banyak neutron yang ketiga juga sama tadi Polanya sama Menjadi M dikalikan 1 menit P per 100 kuadrat Dikurangi M P per 100 M dikalikan 1 dikurangi P per 100 dikuadratkan Menjadi M dikalikan 1 dikurangi P per 100 Langka 3 Nah, tadi ini nih ada 1 menit, 2 menit, 3 menit Nah, ini kan kayak seperti ada polanya ya Yang 1 menit M dikalikan 1 P per 100 Langka 1 Nah, yang setelah 2 menit pangkat 2 Setelah 3 menit ada pangkat 3 Nah, banyak neutron setelah N menit didapatkan M sama dengan 1 dikurangi P per 100 dipangkatkan M Dan di sini nanti tergantung berapa menitnya Seperti itu Dari pola yang kita susun yang berasal dari mula-mula 1 menit, 2 menit, 3 menit Sampai nantinya N itu akan membantu barisan geometri Yaitu yang suku pertama mula-mulanya M Kemudian ada M dikalikan 1 dikurangi P per 100 Kemudian M dikalikan 1 menit P per 100 dipangkat 2 Kemudian M dikalikan 1 dikurangi P per 100 dipangkat 3 Sampai M dikalikan 1 dikurangi P per 100 dipangkat N Nah, di sini kan tadi ya Rumusnya udah diketahui Un sama dengan M dikalikan 1 dikurangi P per 100 dipangkat N Nah, kemudian ini bisa disamakan seperti rumusnya ini Un sama dengan 1 dikurangi P per 100 Dikalikan Un dikurangi 1 Dengan 1 dikurangi P per 100 itu Dinamakan faktor peluruhannya teman-teman Nah, untuk Unnya bisa menjadi Un sama dengan U1 Dikalikan 1 dikurangi P per 100 dipangkat N Dalam kasus ini kita peroleh Kita masukkan yang diketahui tadi ke dalam Un Jadi Un sama dengan 1 juta dikalikan 1 Dikalikan 5 per 100 dipangkat N Sama dengan 1 juta dikalikan 0,95 dipangkat N Nah, dengan faktor peluruhannya ini adalah 0,95 Dari 1 dikurangi 5 per 100 Nah, setelah itu kita bisa mencari berapa neutral setelah 10 menit Dengan rumus yang tadi ya Udah kita tulis 10 sama dengan 1 juta dikalikan 0,95 pangkat 10 Kita biar bisa menghitungnya Kita bisa kalikan kedua ruas dengan log Jadi diperoleh log U10 Sama dengan log 1 juta dikalikan 0,95 pangkat 10 Nah, kita ingat lagi nih ada sifat log Yaitu log A dikalikan B akan sama dengan log A ditambah log B Jadi diperoleh log U10 sama dengan log 1 juta ditambah log 0,95 pangkat 10 Nah, kemudian ada juga sifat lagi 10 log 10 itu sama dengan 1 Sedangkan log 10 pangkat N itu akan menjadi N log 10 Jadi log 1 juta bisa kita tulis menjadi log 10 pangkat 6 Sedangkan ada sifat lagi Log A dikalikan pangkat N itu akan menjadi N log A Jadi yang log 0,95 pangkat 10 bisa kita tulis menjadi 10 log 0,95 Nah, teman-teman untuk log 10 pangkat N tadi kan hasilnya jadi N log 10 Jadi log 10 pangkat 6 bisa kita tulis menjadi 6 dikalikan 1 Ditambah 10 Nah, kita peroleh log 0,95 ini adalah negatif 0,02227 Jadi log U10 sama dengan 6 dikunangi 0,2227 Log U10 sama dengan 6 kita sederhanakan menjadi Kita akan menjadi 0,02227 Sama dengan 5,77 Nah, kita peroleh nih Kan tadi log U10 itu sama dengan Nih, kita peroleh lagi nih Kalau A ada lagi bentukan Kalau A log B sama dengan C Jadi B sama dengan A kalikan pangkat C Jadi kita peroleh U10 sama dengan 10 kali pangkat 5,777 Maka U10 sama dengan 598,419 Sama dengan 5,498,412 Jadi neutronnya masih ada setelah N menit itu ada 1 juta dikalikan 0,95 pangkat N Dan neutronnya masih ada setelah 10 menit adalah 598,412 Permasalahan tadi kita dapat dari buku siswa matematika kelas 11 SMA, MA, SMK, MAK, kurikulum 2013 edisi revusi 2017 Gimana nih untuk adik-adik dan teman-teman tentang persoalan yang tadi? Semoga penjelasan tadi bisa dipahami ya Terutama untuk adik-adik kelas 11 SMA Semoga bisa membantu dan menambah ilmu kalian Nah, sekian yang bisa aku dan temanku sampaikan Selebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk di-like juga ya videonya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa